Sebenernya gini, untuk penerimaan santri baru itu di Darum Setofa, ada batasnya nggak sih? Maksudnya, terus mereka gimana adaptasi mereka dengan Ramadan di Tarim, Salat Rawat di Tarim? Bismillahirrahmanirrahim, ahlanbeikum, di balik podcast seperti biasa, kita masih ngobrol dari Tarim Dan kali ini kita bersama Ustadz Nizar, Seyidi Nizar, menjiap, sehat Habib Masya Allah sih Ibu, terus anak, kalau lihat Antum ini pengen bantuin Antum, tapi nggak bisa anak Cuma buat kerja-kerja aja, buat kerja-kerja Nyeri waktu kosong apa gimana? Ngisi waktu kosong apa? Ngisi waktu kosong Apa menuin waktu yang belum? Ngisi aja, ngisi bantu-bantu Masya Allah Itu gimana kabarnya? Masya Allah, Seyidi Nizar, ketua pelajar Indonesia, Masya Allah Haji Darum Setofa Mantan mungkin ya Sekarang ya, tapi nggak dalam organisasi gitu, cuma di atas majlis syuruh gitu Allah Akbar Oh iya, Seyidi Nizar ini Masya Allah banget, sekarang udah di BIA, Masya Allah Malah nggak pernah kelihatan, harusnya udah di BIA, ini kan kita bisa kelihatan terus, ketemu di mana gitu Sikup, terus masuk lagi BIA mungkin sementara ya, ntar pulang lagi kelihatan lagi ya, masuk lagi Ini apa, saya ditanya dengan sementara ini Panjang nggak? Udah, Raiut Habib Oh iya, Habib, Anda pengen nanya-nanya Semantum kan yang lebih berpengalaman, lebih tahu detail dan prafasilnya Pelajar Indonesia khususnya ya Akhir-akhir ini sibukan apa ya? Akhir-akhir mungkin yang paling terakhir ya, bulan-bulan ini ya sibuk Nerima apa, pelajar baru, nemenin anak-anak untuk menyambut ya Pelatangan pelajar baru Dari Indonesia, ataupun dari tempat lain Ya tapi lebih khusus mungkin karena rombongan dari Indonesia ya, satu rombongan rame Jadi mungkin sebelum mereka datang kita siapin lah Apa yang mereka perlu tertipnya ketika disini dan lain-lain Bisa lewat lah jenah kubul berarti dong? Iya, ikut bantu mereka lah Lah jenah kubul gitu Oh jadi gitu ya Kebetulan pas bulan ini ada rombongan datang nih? Iya, mereka datang awal-awal Ramadan Berapa orang? Mungkin kurang lebih lima puluhan gitu Masya Allah Ya, tiga Cuman dua puluhnya mungkin datang sebelum Total-total nabur lima puluh? Iya, kurang lebih gitu Tapi jadi dua kloter gitu? Jadi dua kloter Pertama mereka ada dua puluh orang yang ikut, mau ikut ziaran Nabi Lahud Jadi mereka datang duluan Terus berikutnya nyusul Nyusul Awal Ramadan Berarti ini kloter kedua dong? Apa pertama? Yang mana? Yang ini nih, yang sekarang Yang sekarang ini bisa dibilang katanya kloter kedua Kedua Iya, soalnya mereka yang kemarin diterima Itu dibagi jadi tiga golongan Oh, tiga Yang pertama kemarin udah datang, tiga bulan yang lalu Itu dua puluh anak kurang lebih Terus ini rombongan berikutnya mungkin lima puluh kurang lebih Terus nanti ada lagi yang masih nunggu Oh, Masya Allah Yang udah diterima Banyak sekarang anak baru ya? Iya, Masya Allah Masya Allah Iqbalnya nampak Semoga Allah tuliskan Buat mereka kemanfaatan dunia dan akhirat Sebenarnya gini, untuk penerimaan santri baru itu di Darum Mustafa Ada batasnya enggak sih? Maksudnya tahun ini hanya biasa ngerima lima puluh orang Dua puluh orang, empat puluh orang itu enggak sih? Ya mungkin secara bohirnya yang terlihat Batas itu enggak Cuman ya mereka melihat kemampuan penerimaan itu dari segi tempat Ketika ada tempat banyak, ya dibuka lebih banyak Kalau tempatnya mungkin masih rame, ya otomatis agak sedikit Walaupun dengan seperti itu, penerimaan dibuka Cuman keberangkatan itu ditunggu Ditunda Ini yang tadi kita lihat tadi kenapa? Kok dibagi jadi tiga rombongan ini ya? Karena enggak ada tempat Iya, sekarang ada buka pas untuk gini-gini anak Ya, Bismillah Jadi kalau ada yang pulang nih, tahun Ramadan itu pulang Berapa rombongan orang ya lah Yang baru datang Baru datang, tukar Allah, Masya Allah, Darum Mustafa ya Untuk daftar ke, untuk masuk sendiri Gimana perempuan prosesnya, prosedurnya untuk Pastinya kan sama tahun-tahun anak, jaman-jaman dulu kan beda gitu kan Bismillah aja gitu ya Bismillah aja, terbang nyampe Nyampe gitu Walaupun ada proses batin mungkin kali ya Dan uang juga perlu kan Sekarang ya mungkin agak lebih apa Lebih banyak ketat Mungkin banyak yang tahu juga sih udah lihat Dimulai dari apa Dites ataupun dilihat sebelum keberangkatan mereka ke Solo itu sendiri Itu dilihat dulu Ya, di kota mereka sendiri ada dari alumni-alumni disana ngeliat Mungkin dilihat cuma seujian kecil ya Singkat tentang bahasa Arab atau setelahnya Kalau emang udah lulus dari situ di kota mereka sendiri Baru mereka lulus untuk masuk seleksi ke Solo Oh gitu Bukan langsung ke Solo Kenapa? Bukan langsung ke Solo Ya takutnya kemarin kan kasihan Kalau mereka langsung ke Solo udah berangkat jauh-jauh Takutnya di Solo udah enggak Bahasa Arabnya kurang Jadi enggak bisa diterima Tapi kita lihat dulu di kotanya Oh udah bisa ini bahasa Arab Jadi untuk penerimaan mereka ini lebih apa Lebih memungkinkan Hingga mereka berangkat itu insya Allah Enggak sia-sia ke Solonya Baru ke Solo Betul, betul Ya dites lagi seleksi lagi Apalagi kalau yang jauh-jauh balik Papan, Sumatera, Sulawesi, Papua Iya, jauh-jauh kan Kasian Jadi gitu Sekarang dari kota mereka Alumni mereka yang disana juga yang ngatur Terus baru ke Solo Solo juga dites Baru diseleksi lagi Proses seleksi di Solo berapa bulan? Kalau sekarang ya 40 hari 40 hari 40 hari Mereka dipelajar dan semualah tertib ya Jadi semua tertib selama 40 hari itu sama seperti tertib yang diterapin di Tarim sini? Iya Jadi kayaknya mereka sudah ke dalam muslofa duluan gitu loh Dikasih gambaran yang sebenarnya diharuskan bagi antum untuk di dalam muslofa Mulai dari apa harus belajar bahasa Arab Dan juga itu secara tidak langsung mereka sendiri bisa membina ataupun membangun niat mereka sendiri Ya karena kebanyakan di Solo itu lah mereka bisa memasang niat mereka Semangat mereka Yang itu insya Allah jadi ditulis sama Allah buat mereka benar-benar sampai ke dalam muslofa Takutnya langsung kesini misalnya kan adapt Waktunya kurang adaptasi misalnya Iya gitu kan Gak tau gimana Gingung Ini kan baru kok Kalau cuaca pasti harus adaptasi semua nih kalau cuaca gitu kan Gak mau Cuman Beda ya Dari kebanyakan pondok di Indonesia Kalau di Indonesia ini biasa disini kan gak biasa Gak biasa Dan selainnya gitu Adat dan seterusnya Jadi untuk gelombang kedua ya Ini datang pas masa-masa Ramadan ini Apa sebelum Ramadan persis Yang lombang kedua tadi kemarin kurang lebih mereka datang Awal Ramadan Empat Ramadan Empat Ramadan Berarti menangin Ramadan tiga hari kurang atau dua hari sehari ya di Indonesia Iya Langsung berangkat kesini Langsung kesini ninggalin itu Sirup apa-apa di Indonesia udah Koleg Koleg Antum dulu berangkat gimana Tahun berapa Pas Ramadan juga Enggak Kita berangkat Syakban Kurang lebih 24 Syakban gitu ya Masih ya panas-panasnya Oh deket-deket Ramadan Waktu itu ya musim panas Yang luar biasa Kita Ramadan Sudah langsung mulai panas-panasnya Tapi ya sama gitu Ikut seleksi di Solo Nah kita tahun 2014 mungkin Pertama kali dibuka Daur Sulu Sebelum kita ya kayak Antum bilang tadi Kayak zamannya Alhamdulillah Langsung Alhamdulillah Berangkat Ya masuk Kalau 2014 itu baru dimulai Dimulai apa Daur Sulu Bedanya mungkin kita kemarin tiga bulan kurang lebih Di Solo Iya Setelahnya mungkin jadi empat puluh hari Empat puluh hari Kita lalu tiga bulan Tapi beneran Ana lebih Ana senang gitu loh Ketika dibuat Daur Sulu Senang gitu Kita bisa lihat perubahan yang sedemikian Dari mulai tertip Penderimaan santri baru Terus fasilitas yang diberikan Itu Masya Allah Banget Iya Masya Allah Itu Iya dulu Dulu ya tetap kita Kita jaman anak ya Jaman al-fakir juga ada fasilitas Cuman Cuman kan beda Maksudnya antara Ketika fasilitas individu Dengan Dengan fasilitas yang Yang apa Yang Rombongan gitu Kalau misalnya individu kan Orang maksudnya tiap hari Ngelayanin satu Dua Tiga Empat Kan Pelayanannya beda-beda gitu kan Kadang pas lagi kebetulan Ini belum selesai Tau-tau ada yang datang lagi Ngurusin yang lain Ini ditinggal Tapi ketika datang Jadi satu semua ya enak Semuanya enak Terus semangatnya juga beda Terlihat Oh barang-barang Barang-barang Sini Sono Zero Dan selainnya Sampai dulu Jamannya al-fakir Datang sendirian Sendiri Sendiri Datang dari Indonesia sendiri Bukan ini ya Bukan maksudnya dalam arti Sendiri di pesawat Kita barang-barang sama orang Cuman orang tujuannya Tidak kenal semua Tujuan mereka masing-masing Yang ketari mana aja Wah Allah Alhamdulillah Adalah bahasa Arab sedikit Maksudnya Sudah ada Ada benteng Sudah ada dasar Terlebih lagi disitu Poin itu bahasa Arab Kalau dulu mungkin yang datang Masih agak Ada yang harus Belajar bahasa Arab lagi Tapi kalau setelah dibuka Dauro ini Tidak ada lagi Tidak diterima pelajaran Indonesia Datang kalau mau dawro Enggak Enggak Maksudnya bukan dawro Datang terus mau belajar Bahasa Arab Enggak Jadi yang udah di dawro solo Itu Jadi mereka datang otomatis Ke ibtidai Tau ya kalau mau berikutnya Mau ikhtibar Dan selainnya Terus mereka Gimana adaptasi mereka dengan Ramadan ditarim Salat rawat ditarim Nanti khutumat Masya Allah Salat kesana kesini ditarim Jangan tuh Lihat gitu Ya otomatis ya Hatta kita semua orang Ketika Cinta Ataupun ingin datang Ke suatu tempat Mau gak mau Pertama datang itu Langsung Wah gitu loh Kesempatan Masya Allah Lagi yang mereka Lihat juga Lihat haba ibtid tarim Lihat hayu umat Dan selainnya Daripada orang-orang soleh Ya emang semangat Masya Allah Dalam konteks Suasana ini Iya Apa namanya Kebawah suasana Iya Suasana Dengan yang mereka simpan Rindu gimana Rindu Sampai Masya Allah Ya semoga Allah Mantepkan mereka aja Hanian lahum ya Teman-teman Anak-anak Masya Allah Masih suci-suci Masih Allah Kita masih polos Masih polos Kuat Maksudnya Adaptasi sholat Sama Habib Proyek Oh iya Itu yang sih Dibangun dengan apa Semangat itu sih Mau gitu Jadi Dua jam Habib semalam Hampir dua juz Alhamdulillah Insya Allah Tiga malam lagi Dua malam Kita udah khotam Masya Allah Habib Dari sini gini Kita pengen belajar Mengenai Cara adaptasi kita Sama Allah S.W.T Dalam sholat Ini gimana Ya mungkin Kayak tadi ya Ketika seorang itu Mencintai Sesuatu Mau gak mau Dia masuk Akan dengan keseluruhannya Allah Tadi Mau ke DM Atau mau ke Tahrim Ketika datang Memanfaatkan Gitu juga orang yang Sudah ingin Cinta sama Allah Allah Ingin Ada Hubungan Khusus dengan Allah S.W.T Baik itu dalam sholat Terlebih lagi Dalam sholat Silatun bainal abdi Rabbih Allah Hubungan khusus mereka Dengan Allah S.W.T Jadi sholat Terus apa yang harus kita lakukan Kita semua ya Ketika kita dapat Satu lahbah Atau satu Moment Yang mana kita ini dapat Seatas sofa Ataupun Waktu yang Benar-benar kita punya Hati yang tenang Baik itu dalam sholat Baik itu dalam baca Quran Baik itu dalam kita Merenungi Tafakur Emang itu Kadang datang Ya pada setiap Contohnya Maksudnya gini Kadang-kadang datang Memang kadang datang Soalnya gini Soalnya contohnya kan Teman-teman Wah kebiasaan Dengan adaptasi Di Indonesia Yang Tapi ketika datang Kita harim Pasti Ada hal-hal yang Hal-hal yang Yang Rohania Yang lebih kuat Ketika kita dapat Hal-hal yang Berkaitan dengan Apa namanya Hubungan Hati kita Kepada Allah Apa yang harus kita Lakukan Itu mungkin seperti yang Dikomen oleh Imam Haddad Atau dikenal dengan istilah Tasawufnya Al-Ba'id Ketika-tika seorang Ada Ketarikan dalam hati itu sendiri Ingin mengajaknya Ataupun merasakan Kenikmatan Kedekatan dengan Allah Ataupun Teguran dari hati itu Untuk Sampai kapan sih Kita gini Allah Akbar Ini kehidupan Lebih indah Allah Dengan Allah Keluar dari Yang orang sibuk Sekarang Kata beliau Disana yang pertama kali Yang harus paling penting Adalah dijaga Ketika dapat Momen itu Karena itu Enggak Terus-terus Bahkan beliau bilang Sebagian orang Diharamkan 40 tahun lebih Enggak pernah ada Detakan dalam hati itu Jadi ketika datang itu Pertama harus dijaga Minta sama Allah Untuk Terus ada Dijaganya Gimana Dengan Memanfaatkan Itu waktu Mencari Hal yang bisa Mendatangkan Hal seperti itu Lagi Dengan katanya Melakukan Hal yang diminta Oleh syariat itu sendiri Dari hati dan batin Lohirnya juga Terus duduk dengan Orang-orang yang Banyak hal yang Seperti itu Dan juga Memandang Orang-orang Soleh Itu hal yang sangat penting Menjaga dari Keadaan Seorang itu Untuk Selalu Berinteraksi Khusus dengan Allah Terus gini Kita kan Sebagai orang Indonesia Walaupun Yang anak baru Yang anak lama Kita punya Kebiasaan yang lain Orang tarim Juga punya Kebiasaan yang lain Gimana sih Cara kita Adaptasi Ketika kita baru Datang Ataupun kita udah lama Disini Dengan orang-orang tarim Apa yang harus Kita jaga Satu ya Mohon tak mau Seorang itu Yang menjadi Pola Ataupun Titik Untuk semua itu Ya syariat Pertama kali Kita gak memandang Ini adat Ini atau benar Itu Setelah syariat Walaupun itu ada Iya syariat Pentadbikannya Mungkin kita harus Lihat Tempat Kalau dikenalkan Uruf Kebiasaan ini Gimana Kebiasaan ini Gimana Itu setelah Kita memandang Yang pertama kali Syariat Gimana Enggak Misalnya ini Enggak boleh Dalam syariat Tapi di tempat Anda biasa Enggak ada Enggak ada Ini gak boleh Dalam syariat Tapi tempat ini Biasa aja Enggak Bersama syariat Terus Gimana Pentadbikannya Mengaplikasikannya Yaitu Dilihat tempat Kayak disini Indonesia Seperti yang Itu bilang Sebagian adat-adat Kalau di Indonesia Kalau dipegang Kepalanya Ini Kurang ajar Kurang ajar Kan kalau Biasa Biasa Pegang Kepala Ini Biasa Dan selainnya Jadi otomatis Harus Mungkin emang Perlu waktu Tapi juga perlu Sebelum waktu itu Hati yang luas Gak langsung Komen Gak langsung Ditanya Dilihat Dipelajari Itu insyaallah Lebih membantu Dalam Kita harus Selalu Senudan Kalau Istiab Lebih Memasai Keadaan Orang Ataupun Tempat Allah Allah Habib Asik banget Ngobrol Lamantum Ya Allah Kayaknya rohaninya Dapet Tapi insyaallah Habib Terima kasih Sudah bisa Hadir Kita sudah Tahu Apa namanya Prosedur Yang Mungkin Banyak Netizen Yang nanya Iya Mungkin bisa Lebih Ketahui Dengan podcast Gimana sih Cara masuk Santri baru Gimana sih Kurikulum Yang diajarin Disana Dengan Adanya Kayak gini Apa namanya Ngobrol Santai Barangkali Ngebantulah Maklumat Yang Mereka Tanya-tanya Insyaallah Terima kasih Banget Atas Maklumat Yang Untuk Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Dan insyaallah Kita akan Ketemu Dengan Para Satif Dan Para Tamu-tamu Yang Lain Insyaallah Subhanakallah Mabihamdika Syuduallayla Ilang Testa Birgit Wilai